Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Airaza dan di video kali ini gue akan membahas komposisi tim terbaik untuk Sparkle. Menurut gue pribadi, Sparkle ini adalah karakter support yang sangat fleksibel, berbeda dengan Black Swan yang sangat segmented, maksudnya hanya bisa digunakan pada tim di OT saja. Sepertinya Sparkle ini akan bersaing dengan dua karakter sesamanya yang bisa dibilang sangat-sangat overpower dalam segi penggunaannya, yaitu Ruan Mei dan Bro-nya. Buat kalian pengguna dan Hang Il, mengambil Sparkle adalah keputusan yang sangat tepat, karena karakter ini mampu mengatasi kekurangan dan Hang Il yang selama ini selalu menjadi bahan bully, yaitu SP Issue dan Vampir SP. Tidak hanya mengatasi kekurangan dan Hang Il, Sparkle juga memiliki kemampuan yang mirip-mirip dengan Bro-nya, yaitu Buff Critical Damage dan Buff Pendahuluan Aksi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke kontennya. Seperti yang barusan gue bilang, Sparkle ini adalah karakter yang sangat fleksibel dan bisa cocok dengan semua karakter Honkai Staril. Tapi akan lebih cocok lagi jika dipasangkan dengan Dan Hang Il, karena Sparkle bisa menutupi kekurangannya tersebut. Jika kalian tidak punya Dan Hang Il, Sparkle masih bisa dipasangkan dengan karakter Destruction yang lain, walaupun hasil chemistry-nya nggak akan sebagus Dan Hang Il plus Sparkle. Lumayanlah daripada bosen pakai Bro-nya terus atau Ruan Mei terus. Lanjut ke karakter Hunt yang karakteristiknya identik dengan status Speed yang cukup tinggi. Speed yang tinggi akan berdampak pada giliran karakter yang selalu didahulukan daripada karakter lain, yang memiliki speed yang rendah. Dalam kondisi tertentu, karakter Hunt akan mengonsumsi SP lebih banyak daripada karakter lain. Walaupun tidak seboros Dan Hang Il, menurut gue karakter Hunt masih bisa dimasukkan dalam kategori karakter yang nggak terlalu boros SP. Contohnya seperti Sile, Dr. Asiyu, dan Topaz yang terkadang penggunaan SP-nya akan menjadi lebih boros. Keberadaan Sparkle seperti layaknya obat buat mereka. Kalau untuk karakter Hunt lainnya seperti Dan Hang, Shushang, dan Yanqing, menurut gue masih cocok jika dipasangkan dengan Sparkle. Next, kita ke karakter Erudition yang kondisinya sama dengan sebelumnya, yaitu semua karakternya masih bisa cocok dengan Sparkle. Karakter jagoan Erudition saat ini seperti Argenti, Himeko, dan Hertha, termasuk General Kardus favorit kalian semua, masih bisa cocok dengan Sparkle. Oke, itu dia dari kubu Damage Dealer. Sekarang kita beralih ke kubu Support dan Debuffer. Untuk Support ada Harmony dan Preservation, sedangkan untuk Debuffer ada Nihility. Dari sesamanya sendiri, yaitu kubu Harmony, yang memiliki potensi besar untuk membentuk tim Hyper Carry dengan dua karakter Harmony dalam satu tim. Sparkle bisa dipasangkan dengan Ruan Mei atau Bro-nya. Sparkle bisa juga dipasangkan dengan Asta, Ting Yun, Yukong, dan Hanya. Beralih ke kubu Preservation, semua karakter Preservation masih bisa masuk jika dipasangkan dengan Sparkle. Tapi di sini gue akan kasih perhatian khusus kepada Fuxuan. Karena karakter ini adalah karakter Preservation yang penggunaan SP-nya cukup boros. Dengan adanya Sparkle, mungkin bisa menutupi kelemahannya yang satu ini. Beda ceritanya dengan yang lain, karakter Nihility ini memang kebanyakan bermain di D.O.T. Dan tidak perlu buff critical damage dari Sparkle. Jadinya skill Sparkle akan terasa mubazir di sini. Karakter seperti Kafka, Shampo, Guinaiven, Black Swan, dan Luka akan terasa percuma jika dipasangkan dengan Sparkle. Kalau misalnya Sparkle dipasangkan dengan Weld atau Pela, masih bisa cocok dan bisa ditempatkan dalam satu tim. Untuk komposisi tim di sini, terserah mau dipasangkan dengan siapa aja, bebas. Karena seperti yang gue bilang dari tadi, kalau Sparkle itu adalah karakter yang fleksibel dan bisa dipasangkan dengan karakter apa aja. Catatannya cuma satu sih, yaitu jangan sekali-kali memasangkan Sparkle dengan karakter di O.T. Karena buff-nya menjadi tidak berguna dan terasa mubazir. Untuk komposisi tim yang gue tampilkan di sini masih sebatas rencana. Karena gue sendiri belum tentu hoki untuk menjemput Sparkle pulang ke akun gue. Semoga aja gue rate on dan bisa segera memulangkan Sparkle. Jadi itu dia komposisi tim yang bisa gue rekomendasikan ke kalian. Kalau memang dari kalian ada yang mau saran komposisi tim, kalian bisa banget buat komen di bawah. Gue air rasa pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.